Intro Sebuah mobil bus pariwisata yang membawa peziarah asal Purwakarta hangus terbakar di jalan tol Tangerang Merak, kilometer 65, desa Pipitan, kecamatan Walantaka, kota Serangbanten. Kebakaran tersebut berawal dari salah satu jamaah yang mencium bau kabel terbakar di bagian belakang bus. Saat supir memberhentikan bus dan mengecek bau kabel tersebut, sudah ada kepulan asap dari bagian ase kabin di bagian belakang mobil. Sehingga seluruh penumpang pun langsung dievakuasi keluar. Jadi kejadiannya pertama ase mati dulu. Setelah ase mati, ada konfirmasi dari belakang, dari jamaah, ada bau kabel kebakar. Nah dari situ kita disperseksi langsung ke pinggir bau jalan. Sudah ke pinggir kita evakuasi penumpang karena ada kepulan asap keluar. Setelah pekuasi penumpang selesai, 10 menit kemudian mobil keluar api. Sempat terjadi kemacetan pada jalan tol arah Tanggerang selama kurang lebih satu jam. Saat proses pemadaman api, lantaran jalur arah Merak menuju Jakarta sempat ditutup sementara yang mengakibatkan mengalami kemacetan sejauh 5 km. Para penumpang pun langsung menggunakan bus lainnya untuk kembali ke Purwakarta, Jawa Barat. Aril Maranus dan Arumuhilmi melaporkan dari kota Serang, Banten.